Baik pemirsa, seorang warga Ngawi, Jawa Timur menemukan puluhan keping tulang belulang berbagai ukuran yang diduga fosil dari kehidupan prasejarah di lahan bilik perhutani. Menurut warga, masih banyak benda yang sama karena lokasi penemuan berada di lereng lembah yang dulu diyakini sebagai telaga purubakala. Temuan benda mirip tulang yang diduga fosil berawal dari sejumlah warga desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi yang hendak melakukan penanaman di ladang pengelolaan perhutani di kawasan Madiun. Potongan benda yang diyakini tulang hewan zaman purba ini terdiri dari berbagai ukuran, mulai dari yang terbesar mencapai sepanjang 1 meter dengan diameter rata-rata 10 cm, sedangkan yang lainnya berupa serpihan persendian. Benda-benda ini pertama kali ditemukan oleh Sarno, seorang peladang desa setempat saat mata cangkulnya terantuk benda keras sedalam 20 cm. Namun setelah dilihat, ternyata ditemukan tulang yang sudah membatuk, hingga di beberapa titik sekitar tempat benda pertama ditemukan. Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Mandor Perhutani dan berlanjut ke Polsek Karangjati dan Kodim 0805 Ngawi. Membuat lubang, membuat lubang terus ada ini. Awalnya? Awalnya ya itu apa, kayu. Oh, terus? Terus saya angkat, ternyata ini tulangnya. Ada diindikasikan beberapa yang tertimbun, tapi kami belum bisa melaksanakan lebih lanjut, mengingat kami tidak ahli dalam hal ini. Mungkin nanti dari intansi target dari Kabupaten Ngawi bisa diturunkan ke sini. Untuk memastikan benda-benda tersebut, pihak Perhutani berinisiatif untuk mengumpulkan terlebih dahulu kepingan-kepingan menyerupai tulang yang diduga fosil tersebut dan pihaknya akan melaporkan kepada instansi terkait agar temuan ini ditindak lanjuti. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, INews melaporkan.